Halo sobat investor, video ini merupakan bagian pertama dari panduan lengkap berinvestasi jangka panjang yang merupakan topik yang paling banyak direquest oleh sobat-sobat investor pada episode-episode sebelumnya. Investasi jangka panjang saya didasari oleh suatu aliran yang dinamakan dengan value investing. Nah, strategi berinvestasi saya ini sebenarnya sangat sederhana, seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, yaitu it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ada dua komponen dalam berinvestasi, yaitu kita bisa menentukan kualitas, dan yang kedua adalah menentukan harga. Di video ini saya akan berfokus pada menganalisa komponen pertama, yaitu kualitas, dan di video berikutnya, nanti saya akan bercerita banyak mengenai bagaimana caranya memvaluasi atau menentukan nilai wajar dari suatu saham. Sobat investor, berjumpa lagi di episode terbaru, Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan, namun pasti untuk kaya. Sobat investor, di video ini saya akan menjelaskan komponen pertama dalam perinvestasi, yaitu menilai kualitas perusahaan. Saya akan bagi menjadi dua garis besar, yaitu analisa secara kualitatif, analisa yang menggunakan angka-angka yang bisa terukur, dan juga analisa secara kualitatif, yaitu analisa dengan cara menyelidiki kualitas perusahaan yang tidak dapat diukur melalui angka. Sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan kepada sobat investor sekalian bahwa memang ide dari value investing ini sederhana, tetapi menentukan atau mengukur kualitas dari suatu perusahaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan juga nantinya di video berikutnya kita juga akan melakukan valuasi, ini juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, bagi sobat investor yang memang masih pemula, saya selalu menyarankan untuk mencoba reksadana indeks terlebih dahulu, karena kita tidak perlu menganalisa satu per satu dari perusahaan. Oke, kita akan coba masuk ke dalam laporan keuangan. Saya akan memberikan contoh bagaimana caranya kita bisa mendownload laporan keuangan. Ini adalah situs resmi dari Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Cara untuk membuka laporan keuangan adalah kita tinggal klik saja di bagian sini, laporan keuangan perusahaan tercatat. Di sini ada dua jenis, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan. Dan laporan tahunan ini biasanya penjelasan mengenai kemajuan dari perusahaan tersebut selama satu tahun terakhir, mulai dari laporan dari direksi, laporan dari komisaris, analisa dari manajemen, dan dilengkapi juga dengan laporan keuangan selama satu tahun terakhir. Nah, kita akan mengecek yang khusus laporan keuangan saja, bukan laporan tahunan. Kita pilih saham di sini, kemudian kode perusahaan yang kita masukkan. Misalnya saya akan coba mengecek Pakuon Jati, Pewon. Kemudian tahunnya kita pilih 2019, dan di sini ada empat pilihannya, yaitu teriulan satu. Teriulan satu ini adalah laporan keuangan di tiga bulan pertama, dari bulan Januari sampai bulan Maret. Teriulan dua adalah laporan keuangan selama satu semester, dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan teriulan tiga itu adalah dari bulan Januari sampai bulan September, dan tahunan adalah keseluruhan. Kita akan coba lihat ya, dari yang tahunan dulu, apakah Pakuon sudah mengumpulkan? Ternyata masih belum, jadi kita akan membuka yang teriulan ketiga saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan coba download salah satu, yang memang isinya adalah laporan keuangan. Oke, ini adalah laporan keuangan kuartal ketiga dari Pakuon Jati. Apabila kita scroll ke bawah, total halamannya ada 83 ya. Tapi sebenarnya yang penting itu ada tiga buah laporan, yaitu laporan pertama adalah neraca keuangan. Di neraca keuangan ini, tujuannya adalah kita untuk mengetahui seberapa sehat atau tidak sehat dari perusahaan tersebut, dan kita ingin melihat aset-aset dari perusahaan tersebut itu adanya apa saja. Kemudian, yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita gunakan untuk menilai apakah perusahaan tersebut profitable atau tidak profitable. Dan yang terakhir itu adalah laporan arus kas, karena di laporan laba rugi sebelumnya, itu akan menggunakan suatu prinsip akuntansi yang bernama akrual, di mana seluruh pencatatan penjualan ataupun laba itu berdasarkan transaksi yang terjadi, bukan ketika uang tersebut sudah masuk ke dalam kasnya kita. Dari ketiga laporan ini, harusnya kita nanti akan mendapatkan gambaran secara garis besar, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak sehat, profitable atau tidak profitable, dan nantinya kita akan coba membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, supaya bisa tahu perusahaan tersebut bertumbuh atau tidak. Kita akan coba lihat dari laporan raca keuangan, namun sebelum kita bahas pakuan, saya akan memberikan ilustrasi singkat mengenai raca keuangan. Saya akan mencoba memberikan ilustrasi terkait dengan aset ini dari aset kita pribadi, aset persorangan. Misalnya, kita mungkin punya yang namanya kas, entah di deposito ataupun di tabungan, anggaplah uang kas kita adalah 200 juta. Kemudian kita juga punya yang namanya mobil. Anggaplah mobil kita ini nilainya adalah 300 juta. Dan yang terakhir kita punya misalnya rumah. Anggaplah nilainya adalah 1,5 M. Dan apabila kita jumlakan, total aset kita menjadi 2 M. Apakah dengan memberikan list-list aset itu sudah cukup untuk melihat kondisi keuangan kita? Jawabannya tidak, karena aset sendiri itu juga bisa didanai dengan hutang. Jadi belum tentu orang yang punya banyak aset lebih kaya daripada orang yang punya aset lebih sedikit. Di laporan keuangan itu dinamakan dengan liabilitas. Bisa jadi kita punya yang namanya KPR. Dan di KPR kita ini masih ada 1,2 M. Kemudian bisa juga ada hutang cicilan mobil ya. Misalnya hutang cicilan mobil kita adalah 200. Dan juga kita juga punya berbagai macam hutang yang lain ya. Misalnya 100. Sehingga apabila kita jumlakan, ini totalnya adalah 1,5 M. Jadi kalau seandainya aset kita 2 M dan hutang kita adalah 1,5 M, berarti berapakah sebenarnya sisa dari modal kita? Nah disini ada bagian dari suatu aset yang dinamakan dengan ekuitas atau modal. Jadi sisanya adalah aset dikurangi dengan liabilitas. 2 M dikurangi dengan 1,5 M itu menjadi 500 juta. Nah dari sini kita akan dapat gambaran bahwa aset kita yang tadinya 2 M itu 1,5 M-nya didapatkan dari hutang. Dan 500 jutanya itu adalah modal kita pribadi. Sekarang kita akan coba lihat komposisi aset dari Pakuon. Jadi ada yang namanya aset lancar. Aset lancar ini adalah aset-aset yang nantinya bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini adalah aset-aset yang tidak bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tipikal dari perusahaan properti adalah aset tidak lancarnya itu biasanya lebih banyak daripada aset lancar. Kenapa? Karena mereka pasti akan punya tanah yang belum dikembangkan. Dan mereka akan juga punya properti investasi lainnya. Pada bagian aset lancar, nantinya akan ada daftar jenis aset lancar yang ada. Diurutkan dari pertama adalah aset yang paling cepat kita cairkan. Di sini kita bisa lihat kas atau setara kasnya adalah 4,5 triliun. Kita nanti bisa lihat bahwa tidak semua perusahaan properti memiliki kas sebesar Pakuon. Kemudian juga ada piutang usaha. Piutang usaha ini adalah transaksi penjualan yang masih belum dibayar oleh pembelinya. Bisa berupa misalnya rumah yang mungkin cicilannya masih belum lunas. Kemudian ada juga piutang lain-lain kepada pihak ketiga. Ada juga persediaan. Nah, persediaan ini merupakan ciri khas dari perusahaan properti di mana persediaan ini biasanya seharusnya sangat besar. Karena yang di dalam persediaan tersebut biasanya adalah rumah, ataupun apartemen, ataupun aset properti lain yang siap untuk dijual. Ada juga beberapa yang lainnya misalnya pajak dibayar di muka, kemudian uang muka yang belum dibayar, dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa jumlah aset lancar dari Pakuon adalah 9,5 triliun. Sedangkan untuk aset tidak lancar, ini ada beberapa jenis yang ada di daftar, yaitu investasi pada entitas asosiasi, uang muka pembelian tanah, juga ada persediaan yang mungkin tidak akan bisa cair dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini Pakuon itu berbeda dengan perusahaan lainnya, karena properti investasi dari Pakuon ini besar. Pakuon ini memiliki bisnis mall yang sangat banyak. Apabila kalau kita adalah orang Surabaya, kita tahu. TP1 sampai TP6, kemudian ada Pakuon Mall, East Coast Center, Royal Plaza, dan seterusnya. Aset properti investasi dari Pakuon ini terbilang cukup besar sekali. Berikutnya adalah aset tetap, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Sehingga tercatat di sini jumlah aset adalah 25 triliun. Nah, sekarang kita akan coba lihat, dari 25 triliun tadi, ada berapa besar porsi yang dibiayai oleh hutang, dan ada berapa besar porsi yang kita bisa klaim sebagai ekuitas kita atau modal kita. Kita akan coba lihat di bawah, di liabilitas sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek, hutang-utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari satu tahun, dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, perhatikan di sini, ini ada beberapa tipe hutang. Hutang usaha kepada pihak ketiga, biasanya kepada pihak supplier, ataupun pihak-pihak vendor, hutang lain-lain, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan seterusnya. Yang kita harus perhatikan di sini, itu adalah hutang yang berbunga. Kalau hutang usaha kepada pihak ketiga, biasanya hutang kepada vendor itu tidak berbunga. Sehingga apabila seandainya kita telat bayar pun, pihak vendor biasanya tidak memberikan cas bunga kepada kita. Ya, pasti ditagi, tapi tidak diberikan cas bunga. Sedangkan hutang yang paling berbahaya adalah hutang yang berbunga, yaitu hutang bank di sini. Pak Kwon hanya memiliki 951 miliar untuk jangka pendeknya jauh sekali apabila dibandingkan dengan kasnya dia yang 4,5 triliun. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang, ada beberapa item ya, mulai dari penerimaan diterima di muka, kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, perhatikan di sini ada hutang bank dan hutang obligasi. Sebesar 583, hutang obligasi sebesar 3,5 triliun. Nah, ini adalah hutang berbunga. Nah, ini sobat investor harus perhatikan. Dan total liabilitasnya adalah 8,294 triliun. Nah, ekuitas itu adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Sehingga di sini jumlah ekuitasnya adalah 17,3 triliun. Hanya 8 triliun saja dari 25 triliun yang didanai oleh hutang, sedangkan 17 triliunnya kita bisa akui sebagai modalnya kita. Perhatikan, 17 triliun ini terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Apa yang dimaksud dengan itu? Pak Kwon mungkin memiliki bisnis di mana dia tidak memiliki 100% dari bisnis tersebut. Bisa misalnya dia itu 70% saja, 30%-nya itu dimiliki oleh pihak lain atau non-controlling interest. Untuk standarnya akutansi, kita diminta untuk tetap menuliskan 100% itu di dalam laporan keuangan, dan di akhir nanti akan dicek. Ada berapa yang merupakan pure bagian kita, dan ada berapa yang merupakan bagian dari orang lain. Dari 17,36 triliun tadi, Pak Kwon memiliki 14,4 triliun yang merupakan ekuitas dari pemilik entitas induk, yaitu si Pak Kwon. Sedangkan 2,9 triliunnya dimiliki oleh orang lain. Oke, setelah kita memahami aset liabilitas dan ekuitas, bagaimana caranya mengetahui kalau perusahaan tersebut sehat atau tidak sehat? Kita akan belajar beberapa rasio yang bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sehat atau tidak sehat. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio ini menggambarkan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Tujuannya adalah apabila kita memiliki liabilitas jangka pendek atau kewajiban yang harus kita bayar dalam waktu 1 tahun, sebaiknya kita memiliki aset lancar yang lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Atau hasil pembagiannya harus lebih besar daripada 1. Syukur-syukur lebih besar daripada 1,5 atau 2. Sekarang kita akan kembali ke laporan keuangan dari Pakwon. Kita akan coba lihat di sini, liabilitas jangka pendek dari Pakwon sendiri adalah 3,6 triliun. Kita akan coba ketikkan di sini ya. Kemudian aset lancar dari Pakwon sendiri adalah 9,587. Sehingga ketika kita bagikan, maka didapatkanlah current ratio dari Pakwon adalah 2,65. Ini sudah bisa dibilang sangat aman sekali. Dan apabila sebuah investor teliti, bahkan kasnya saja 4,5 triliun, itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendeknya. Pakwon tidak akan memiliki kesulitan untuk melunasi liabilitas atau hutang-hutang jangka pendeknya. Rasio yang kedua yang kita juga bisa gunakan untuk menilai seberapa sehat dari suatu perusahaan adalah debt-to-equity ratio. Ini adalah rasio yang sangat populer sekali. Debt-to-equity ratio itu adalah rasio membandingkan seberapa besar hutang berbunga apabila kita bandingkan dengan ekuitas dari entitas induk. Semakin kecil, maka seharusnya semakin aman. Karena apabila terjadi situasi ekonomi yang buruk, di mana omset mungkin turun, kemudian laba turun, apabila kita memiliki hutang yang sangat sedikit, maka beban bunga yang kita bayarkan itu tidak akan terlalu banyak menggerus dari laba yang turun tadi. Tapi apabila hutang kita banyak dan tiba-tiba ada penurunan dari perekonomian, misalnya yang terjadi pada saat-saat seperti ini, maka hutang yang banyak tersebut bisa jadi akan menggerus habis laba kita, bahkan bisa berbuah kepada kerugian. Dan apabila ditambah lagi dengan current ratio kita yang tidak terlalu bagus, kurang dari satu gitu misalnya, ada kemungkinan kita bisa gagal bayar. Dan ketika gagal bayar, maka perusahaan akan kolaps atau bangkrut. Nah, sekarang kita akan coba menghitung berapa debt to equity ratio. Perhatikan, ada beberapa versi yang menghitung debt to equity ratio, ada yang suka memakai total jumlah liabilitas, ada juga yang memang menghitung hanya hutang-hutang yang berbunga saja. Kalau saya lebih suka menggunakan debt to equity ratio dengan hutang berbunga. Kenapa? Karena ada beberapa bisnis yang memang nature-nya itu adalah memutarkan uang orang, memiliki hutang usaha yang banyak. Misalnya, karena saya di bidang konstruksi, maka saya juga tahu bahwa kontraktor itu biasanya tidak mungkin dalam bisnisnya membangun suatu rumah atau suatu mal, itu selalu cash crush. Tidak mungkin, karena kontraktor itu adalah usaha yang memutarkan modal orang lain. Dari DP owner ataupun dari termin owner, diputarkan kembali untuk mengerjakan apa yang tertulis di kontraknya. Misalnya membangun rumah atau membangun apartemen. Otomatis, supaya cash flow-nya terjaga, si kontraktor haruslah bisa mendapatkan supplier yang mau dibayar mundur. Sehingga apabila seandainya kita tidak tahu bisnis tersebut, kita menggunakan total liabilitas dibandingkan dengan ekuitas, maka akan selalu ketemu rasio yang sangat besar. Lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Nah, untuk kasus ini saya akan hanya berfokus pada utang yang berbunga saja, yaitu utang bank. Kita bisa dilihat di sini, di liabilitas jangka pendek, itu adalah 951 miliar. Saya akan coba masukkan di sini, 951 ditambah, ada utang bank 583 dan obligasi 3503. Nah, sekarang berapakah ekuitas entitas induknya? Kita akan memakai yang 1440 ini. Sehingga apabila kita bagi, maka didapatkanlah debt-to-equity ratio 0,35. Ini sangat amat kecil sekali. Beberapa literatur yang saya baca, itu mengindikasikan kalau sebaiknya debt-to-equity ratio itu harus kurang dari satu, atau bahkan kurang dari setengah. Ini khusus untuk industri yang non-finansial, bukan yang industri bank ataupun multi-finance. Jadi kita bisa bilang bahwa Pakuon ini adalah perusahaan yang cukup sehat. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan satu contoh perusahaan lain, yaitu Intiland. Saya akan coba downloadkan laporan keuangannya. Ini adalah laporan kuartal ketiga dari PT Intiland. Kita akan coba masukkan rasio-rasionya. Rasio pertama adalah current ratio. Kita akan masukkan aset lancarnya 4762 di sini. Kemudian di abilitas jangka pendeknya, itu kita akan masukkan 3651. Ternyata current ratio dari Intiland itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pakuon. Sekarang kita akan coba cek debt-to-equity ratio-nya. Debt-nya itu kita bisa lihat di sini ada utang bank jangka pendek, 1621. Kemudian ada utang bank juga, 449 miliar. Kemudian di abilitas jangka panjangnya ada utang bank juga sebesar 2,97 triliun. Ada utang obligasi sebesar 160 miliar. Sedangkan berapakah ekuitas entitas induk? Kita coba cek. 5,952. Ketemulah rasio yaitu 0,87. Jadi bisa dibilang kalau Intiland ini rasionya itu sudah mepet-mepet dengan akhir. Misalnya current ratio-nya 1,3. Itu sudah mepet dengan 1 dan debt-to-equity ratio-nya sudah mepet juga dengan angka 1. Kita bisa simpulkan di sini bahwa untuk skala kesehatan Pakuon itu lebih sehat sedikit apabila dibandingkan dengan Intiland. Oke, sekarang kita akan masuk ke laporan yang kedua yaitu laporan Labarugi. Sebelum kita membahas mengenai isi dari laporan Labarugi, saya akan coba memberikan ilustrasi singkat. Di laporan Labarugi ini sebenarnya cuma ada 2 komponen. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah pengeluaran. Apabila pendapatan itu kita kurangi dengan misalnya beban pokok, maka dia nanti akan menjadi laba kotor. Apabila laba kotor tadi kita kurangi dengan beban usaha, maka dia akan menjadi laba usaha. Kita kurangi lagi dengan beban bunga plus pajak, maka akan menjadi laba bersih. Memang hanya ada 2 komponen yaitu dari pendapatan kemudian beban-beban yang ada. Hanya sesimpel itu saja sebenarnya ya untuk laporan Labarugi. Nah, sekarang mari kita akan coba lihat di laporan Labarugi dari punya Pakuon. Kita bisa lihat di sini pendapatan bersih dari Pakuon selama 9 bulan itu adalah 5,2,40. Perhatikan, karena kita itu meninjaunya dalam 1 tahun, kita harus bikin ke dalam 1 tahun. Kalau seandainya yang kita lihat adalah yang 9 bulan atau Ki-3, maka semua yang ada di laporan Labarugi, itu harus kita kalikan dengan 12, kemudian kita bagi dengan 9. Kalau seandainya itu adalah 6 bulan atau Ki-2, maka harus kita kalikan dengan 12, kita bagi dengan 6. Kalau seandainya itu adalah Ki-1 atau 3 bulan, maka kita harus kalikan dengan 12 per 3. Semua komponen yang ada mulai dari pendapatan, dan seharusnya kita kalikan beban yang ada. Perhatikan juga di sini, ini adalah satuannya. Kalau satuan di sini, 0,00 berarti dalam ribu. Dan kalau seandainya nanti kita lihat di laporan Kuon Online, bisa bervariasi. Bisa yang satuan dalam ribuan, dalam jutaan, atau bahkan tidak sama sekali. Kita lihat di sini pendapatan bersih dari Pakuon adalah 5,2 triliun, dan apabila kita kurangi dengan beban pokok pendapatan, itu nanti akan menjadi 2,1 triliun. Perhatikan di sini, di sini ada catatan 25. Kalau seandainya kita cek ya, kita tinggal tulis saja di sini misalnya pendapatan bersih. Di pendapatan bersih di Pakuon ini, kita bisa lihat ada sewa dan jasa pemeliharaan. Jumlahnya adalah 1,8 triliun. Ada penjualan kondominium dan kantor, jumlahnya 2 triliun. Kemudian pendapatan hotel, penjualan tanah dan bangunan. Kita bisa lihat ya ada penurunan di sini ya, penjualan tanah dan bangunan, karena memang properti sekarang lagi turun, tapi untuk sewa dan jasa pemeliharaan, pendapatan dari mal, mal-mal di Pakuon ini sangat kuat. Sehingga kita bisa bilang ini adalah pendapatan berulang. Ada juga pendapatan usaha lainnya, misalnya penagihan listri, pengelolaan parkir, lain-lain, itu sekitar 541 miliar. Pendapatan bersih ini kita bisa bagi menjadi 2 ya, pendapatan yang berulang dan pendapatan yang tidak berulang. Ini khusus untuk perusahaan properti. Yang berulangnya adalah sewa dan jasa pemeliharaan 1,8T, kemudian ada pendapatan hotel 360 miliar, jadi totalnya adalah 2,2 kurang lebih, dan juga pendapatan usaha lainnya 2,2 ditambah 500 itu adalah 2,7. Lebih dari 50% pendapatan dari Pakuon ini adalah pendapatan dari bisnis, mal, hotel, dan yang lainnya yang berulang. Kita akan coba kembali lagi ke pendapatan bersih setelah ikut dengan beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan kita juga bisa cek di sini ya. Ada beban langsung, misalnya beban gedung, dan seterusnya. Ada beban pegawai, operasional hotel, dan seterusnya. Beban pokok pendapatan ini adalah beban yang secara langsung mempengaruhi pendapatannya kita ya. Jadi ketika pendapatan naik, biasanya beban langsung atau beban pokok penjualan ini biasanya juga naik. Ketika penjualan turun, biasanya beban pokok pendapatan ini ikut turun. Kalau seandainya kita lihat di bawah, ada yang namanya beban usaha. Beban ini adalah beban tidak langsung beda dengan beban pokok pendapatan yang merupakan beban langsung. Kita akan coba kembali lagi ke atas. Setelah ketemu laba bruto, kita tinggal kurangkan saja dengan beban penjualan, beban umum administrasi. Ada beberapa perusahaan yang stop sampai di sini. Dia nanti akan mengurangkan ini semua. Sebelum dikurangi dengan beban keuangan, akan menjadi yang namanya laba usaha. Tapi untuk kasus Pakuon, dia digabungkan lagi dengan beban keuangan, beban pajak final, penghasilan bunga, dan seterusnya. Komponen ini semua adalah komponen yang nantinya akan mengurangi laba usaha, sehingga nanti terakhirnya akan ketemu dengan laba bersih periode berjalan. Oke, kita akan coba balik lagi ke sini. Apabila laba bruto dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, dia akan menjadi laba usaha ya. Kemudian dikurangi dengan beban keuangan, pajak final, penghasilan bunga, keuntungan kurs mata uang asing, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang perlu kita lihat nanti adalah, apakah ada pendapatan lain-lain akibat penjualan aset. Seperti contohnya di Unilever, di laporan keuangan tahunan di tahun sebelumnya, Unilever itu melakukan penjualan unit usahanya itu, kalau nggak salah blue band-nya, sehingga labanya itu terlihat membesar. Nah, ini yang harus kita keluarkan apabila ada pendapatan lain-lain yang hanya terjadi satu kali, seperti penjualan aset. Sehingga tidak menimbulkan kesan seolah-olah labanya itu naik karena usahanya. Kita ketemu dengan laba bersih periode berjalan. Ingat, laba periode berjalan ini, itu tidak 100% miliknya dari pakwon. Kenapa? Karena ada yang namanya kepentingan non-pengendali. Jadi yang kita pakai di sini adalah, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung laba persaham, atau earning per share. Dan apabila kita scroll ke bawah, nanti di sini ada yang namanya laba persaham. Laba persaham ini adalah, laba pemilik entitas induk, 2150 tadi, kita bagi dengan jumlah lembar saham. Di mana jumlah lembar sahamnya, kita bisa temukan di laporan neraca keuangan di bagian ini. Modal yang ditempatkan dan disetor. Sebanyak 48159602400. Kita akan coba dengan perhitungan di Excel. Dan saya akan kalikan dengan 1000. Apakah sama dengan yang tertulis di laporan? Ternyata kurang lebih sama ya. Kalau seandainya nanti kita mau jadikan 1 tahun, misalnya satu opsinya adalah kita kalikan dengan 4 per 3. Jadi 59,57. Sebenarnya apa sih tujuan utama kita untuk meneliti laporan laba rugi ini? Kalau di neraca keuangan, tadi kita ingin melihat apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Kalau di sini kita akan melihat apakah perusahaan ini profitable atau tidak profitable. Perusahaan itu pertama bisa sehat, bisa tidak sehat, kemudian bisa profitable atau tidak profitable. Yang ketiga, bisa bertumbuh atau tidak bertumbuh. Kombinasinya ada banyak. Ada perusahaan yang sehat, profitable, dan bertumbuh. Ini adalah goal utamanya kita ya, mencari perusahaan seperti ini. Ada juga perusahaan yang sehat, tapi tidak profitable, dan juga tidak bertumbuh. Ada juga perusahaan yang tidak sehat, tidak sehat ini maksudnya utangnya sangat banyak, tapi tetap profitable, dan juga akhirnya bisa bertumbuh. Ada beberapa perusahaan konstruksi yang punya banyak utang di 2-3 tahun lalu itu pertumbuhannya sangat pesat. Seperti Waskita, PT PP, dan apabila Sobat Investor lihat sekarang, ketika ada masa-masa susah, ketika ada bad times, ketika tahun politik, di mana omset atau sales-nya dari perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN menurun, yang terjadi adalah beban bunga yang dibayarkan tetap sama, tetapi pendapatan yang didapatkan itu menurun. Dan yang paling tidak ideal adalah perusahaan itu sudah tidak sehat, tidak profitable, dan tidak bertumbuh. Ini yang nanti kita harus hindari, perusahaan-perusahaan ini yang bukan perusahaan yang layak bagi kita untuk kita investasikan. Nah, terkadang kita membeli saham itu tidak mengecek hal ini semua. Kita seperti membeli kucing dalam karung, kualitasnya tidak tahu, yang kita lihat hanyalah harganya saja. Harganya kelihatannya naik, padahal kita juga harus, sebenarnya juga harus lihat, harga tersebut bisa jadi harganya itu terlalu mahal. Bisa saja harga yang mahal tadi akan menjadi lebih mahal lagi, sampai suatu momen tertentu, ada krisis, turunnya jatuh, dan tidak kembali lagi, tidak recover lagi. Nah, rasio apa yang paling penting yang kita perlu ketahui di laporan laba rugi ini, yang pertama kita bisa melihat berapakah profit margin dari perusahaan tersebut. Profit margin sendiri bisa kita tinjau dari misalnya berapakah gross profit margin, atau perbandingan antara laba bruto terhadap pendapatan bersih, ataupun net profit margin, perbandingan antara laba bersih periode berjalan terhadap pendapatan bersih. Semakin tinggi net profit margin ataupun gross profit margin, maka perusahaan tersebut semakin efisien. Sekarang kita akan coba lihat net profit margin dari Pakwon dan IntiLand. Laba bersih periode berjalannya adalah 24,94. Pendapatannya adalah 52,40. Sedangkan di IntiLand itu laba bersihnya adalah 82,929 ya. Ini dalam miliar, 82,929 miliar, ini 2,5 triliun. Sudah kelihatan jauh sekali berbeda. Sedangkan pendapatannya untuk IntiLand itu adalah 18,54. Nah, kalau seandainya kita bagi rasio ini, kita jadikan dalam persen, maka ketemulah net profit marginnya Pakwon ini 47,6 persen. Itu 10 kali lipat lebih besar daripada IntiLand. Nah, ini luar biasa sekali perusahaan Pakwon itu relatif jauh lebih profitable dibandingkan dengan IntiLand. Ini yang saya bilang, perusahaan yang sehat dan juga perusahaan yang menguntungkan atau profitable atau efisien dalam mengelola perusahaannya. Nah, sekarang ada lagi 2 rasio tambahan dengan menggabungkan laporan laba rugi dan neraca keuangan. Silahkan tunggu terus kelanjutan dari pembahasan laporan keuangan ini di episode selanjutnya. Apabila Sobat Investor ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila pertanyaan tersebut bersifat pribadi, bisa di-emailkan. Ataupun Sobat Investor juga bisa DM di sosial media saya, yaitu di Instagram. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.